Tiga orang warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai penumpang pesawat Air Asia QZ8501 yang diduga jatuh minggu kemarin. Pihak keluarga masih menunggu kepastian nasib ketiganya yang merupakan satu keluarga tersebut. Ketiganya merupakan bagian dari 155 penumpang Air Asia yang hendak berlibur ke Malaysia. Suasana di kompleks pertokohan Pasar Raya Dompu di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bada, kecamatan Dompu tak ada yang berbeda. Hanya saja sebuah toko sekaligus tempat tinggal milik Wirantono sejak beberapa hari lalu tertutup dan digembok. Wirantono, 49 tahun, adalah salah satu dari 155 penumpang yang belum jelas kabar beritanya sejak pesawat Air Asia yang ditumpanginya hilang. Wirantono tidak sendiri. Ia bersama istrinya, Ana Widiawati, 37 tahun, dan putranya Nelson Kusuma yang masih berusia 11 tahun dan tercatat sebagai siswa kelas lima sekolah dasar di Kelurahan Bada, Dompu ikut dalam penerbangan tersebut. Sejumlah kerabat dan keluarga tiga penumpang Air Asia yang tak jelas kabarnya itu berkumpul. Mereka nampak terpukul atas kejadian itu karena sama sekali tidak menyangka kejadian ini akan menimpa keluarga mereka. Padahal ketiganya hendak menghabiskan waktu berlibur mereka ke Malaysia dengan berangkat menggunakan Air Asia tujuan Surabaya, Singapura. Yesi Marta, adik kandung Wirantono, mengaku sedih atas apa yang dialami Wirantono beserta anak dan istrinya. Kini keluarga hanya bisa berdoa dan berharap ada keajaiban agar mimpi buruk berubah menjadi kebaikan dan keluarga mereka ditemukan dengan selamat.